Selama beberapa dekade, para ilmuwan telah menemukan planet-planet baru di luar tata surya. Hingga 2023, kita sudah menemukan lebih dari 5.000 planet, dan banyak di antara planet-planet itu yang berpotensi punya kehidupan. Nah, kalau kalian sudah siap untuk berpetualang di luar angkasa, mari kita cari tahu planet-planet light uni apa saja yang sudah ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Lp 8909b dan Lp 8909c Pasang sabuk pengaman, karena kita akan menuju ke Lp 8909, bintang katai merah yang berada pada jarak 105 tahun cahaya dari bumi. Bintang ini cukup dingin dibanding matahari, dalam hal temperatur tentu saja. Temperaturnya sekitar 2.593 derajat Celcius. Si kecil ini memang kecil, tapi penuh dengan kejutan. Misalnya, ada dua eksoplanet yang mengorbiti sekelilingnya. Selain itu, kedua planet ini kemungkinan besar bersifat kebumian, artinya berbatu, sama dengan bumi. Pertama, ada Lp 8909b yang ditemukan pada 2022 dengan menggunakan teleskop TESS, dan kemudian dikonfirmasi oleh teleskop Spekulos. Planet ini merupakan bumi super, dengan masa sekitar 13 kali masa bumi. Planet ini juga sedikit lebih besar dari bumi, dengan radius sekitar 1,3 kali lebih besar. Dan, kalau kalian mengira orbit Merkurius mengelilingi matahari itu cepat, tunggu saja sampai kalian mendengar tentang Lp 8909b. Diperlukan waktu sekitar 3 hari untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintangnya. Bayangkan kalian tertidur di musim dingin yang membekukan dan terbangun di musim panas yang terik. Tapi, yang paling menarik perhatian di sini adalah Lp 8909c. Planet yang satu ini ditemukan oleh teleskop Spekulos. Planet ini berada sedikit lebih jauh dari bintang, dan membutuhkan waktu 2,5 kali lebih lama untuk mengorbit dibanding Lp 8909b. Planet ini juga sedikit lebih besar dari bumi. Tapi, yang paling menarik dari planet ini adalah lokasinya yang berada di dalam zona light huni bintang. Artinya, planet ini berpotensi punya air dalam bentuk cair di permukaannya, dan iklim yang cocok untuk kehidupan. Sekarang, planet ini menjadi kandidat utama untuk dipelajari atmosfernya dengan menggunakan teleskop antariksa James Webb. Tapi, tunggu dulu, gak hanya hal-hal menyenangkan yang ada di Lp 8909c. Planet ini juga sangat dekat dengan bintangnya, yang berarti planet ini penuh dengan radiasi yang berpotensi membuatnya kurang light huni. Dan yang paling penting, planet ini terkunci secara tidal. Sama seperti bulan. Artinya, satu sisi planet ini selalu menghadap ke bintang dan sangat panas, sedangkan sisi lainnya selalu berada dalam kegelapan dan sangat dingin. Model ilmiah menunjukkan planet ini bisa jadi lebih mirip Venus dalam hal atmosfer dan iklim. Dan Venus, kalian tahu, Venus gak dikenal sebagai planet yang ramah bagi manusia. Tapi, terlepas dari semua tantangan itu, Lp 8909c tetaplah sebuah eksoplanet yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Siapa yang tahu rasa apa yang disimpannya? Yuk, lanjut ke kandidat berikutnya! Sebuah tim ilmuwan internasional yang dipimpin oleh para peneliti di Instituto de Astrofisica de Canarias telah menemukan dua planet mirip bumi yang berjarak 16 tahun cahaya dari tata surya. Keduanya mengitari bintang katai merah bernama GJ 1002. Matahari kita adalah bintang katai kuning. Yang artinya, GJ 1002 jauh lebih dingin dan lebih redup daripada matahari kita. Tapi, gak apa-apa. Kedua planet ini berada sangat dekat dengan bintang induknya. Jadi, seharusnya gak terlalu dingin atau gelap. Kedua planet yang dinamai GJ 1002b dan GJ 1002c ini berada di zona laik buni bintang induknya. Yang artinya, keduanya bisa mendukung kehidupan. Selain itu, keduanya juga punya masa yang mirip dengan masa bumi. GJ 1002b merupakan planet dalam dan membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk mengitari bintang induknya. Sedangkan GJ 1002c membutuhkan waktu lebih dari 21 hari. Kedua planet ini merupakan kandidat yang tepat untuk dipelajari atmosfernya. Dan bahkan bisa jadi target misi masa depan untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Yang paling penting, kedua planet ini berpotensi mendukung kehidupan. Dan itu sangat keren. Ditambah lagi, fakta bahwa kedua planet ini berada sangat dekat dengan kita. Berarti kita mungkin bisa mengunjunginya suatu hari nanti. Ya, mungkin bukan kita, tapi siapa tahu kan? Dan mungkin, suatu hari nanti kita akan menemukan kehidupan luar angkasa di salah satu planet ini. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi yuk lanjut ke yang berikutnya. Kepler 1649c Kepler 1649c, yang juga dikenal sebagai eksoplanet yang hilang, ditemukan kembali pada 2022 oleh para ilmuwan dengan menggunakan data dari wahana antariksa Kepler milik NASA. Eksoplanet ini terletak sekitar 300 tahun cahaya dari bumi dan mengorbit bintang kecil yang dingin bernama Kepler 1649. Ukurannya hampir sama dengan bumi. Dan, sama seperti planet-planet sebelumnya, planet ini berada di zona laik buni bintangnya. Awalnya, data tentang planet ini dibuang begitu saja. Sebuah program komputer khusus bernama RoboVeter yang ditulis untuk menyaring volume data Kepler secara otomatis memberi label positif palsu pada kandidat ini. Dengan kata lain, program ini mengira kalau ada kesalahan atau gangguan. Untungnya, para peneliti memeriksa ulang hal-hal seperti itu. Dan ketika memeriksa ulang data, mereka berhasil menyelamatkan Kepler 1649c yang malang. Sekarang kita tahu kalau planet ini adalah planet kebumian, sama seperti bumi. Dan kalau memang mengandung air, mungkin saja ada kehidupan di sana. Tapi, jangan berkemas dulu. Masih banyak hal yang belum diketahui tentang Kepler 1649c. Misalnya, kita belum tahu seperti apa atmosfernya atau seperti apa permukaannya. Bisa jadi planet ini terkunci secara tidal, seperti halnya LP8909c. Hal itu nggak menyenangkan. Karena itu, Kepler 1649c layak untuk diteliti lebih lanjut. Mungkin planet ini bisa jadi tempat yang cocok untuk kita jadikan tempat berlibur di masa depan. Jangan lupa bawa tabir surya yang banyak ya. Karena planet ini cukup dekat dengan bintangnya. Dan bisa jadi sangat panas. Kepler 1638b. Eksoplanet ini terletak sekitar 5.000 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Cygnus. Planet ini juga berada di zona light huni bintang induknya. Planet ini ditemukan pada 2020 oleh wahana Kepler melalui proses yang disebut transit. Wahana ini pada dasarnya mengambil sekumpulan foto bintang pada waktu yang berbeda. Setelah itu, program menganalisis foto-foto tersebut dan mencari bintik-bintik dan titik-titik kecil pada foto tersebut. Perubahan kecil pada kecerahan ini bisa jadi menandakan kalau ada planet yang sedang melintas di dekat bintang. Kepler 1638b agak aneh dibanding kebanyakan eksoplanet yang sudah ditemukan. Masanya 4 kali masa bumi dan punya radius 2 kali radius bumi. Sehingga planet ini disebut sebagai eksoplanet bumi super. Periode orbitnya sekitar 260 hari cukup dekat dengan bumi. Dan itu bagus. Akhirnya, setidaknya di suatu tempat musim dingin dan musim panas akan berlangsung secara normal. Kepler 1638b juga mungkin punya air dalam wujud cair di sana. Karena itu, Kepler 1638b juga menjadi kandidat yang bagus untuk diteliti lebih lanjut melihat apakah planet ini berpotensi mendukung kehidupan. Semoga saja kita bisa mengetahui lebih banyak tentang planet ini di masa depan. Kepler 438b adalah sebuah eksoplanet yang berada sekitar 640 tahun cahaya dari bumi di rasi Lyra. Planet ini ditemukan pada 2015 oleh teleskop antareksa Kepler. Salah satu hal yang paling menarik dari Kepler 438b adalah ukuran dan lokasinya. Ukurannya hampir sama dengan bumi dan juga mengorbit di dalam zona light huni bintang induknya. Tapi, ada beberapa hal yang menarik. Pertama, Kepler 438b mengorbit bintang katai merah yang dikenal punya tingkat radiasi matahari yang tinggi dan bergejolak. Hal ini bisa membuat permukaan planet ini nggak bersahabat bagi kehidupan yang kita kenal. Selain itu, Kepler 438b punya tahun yang jauh lebih pendek. Hanya sekitar 35 hari di bumi. Hal ini bisa menyebabkan fluktuasi temperatur yang ekstrim di permukaan planet. Tapi, mungkin planet ini menjadi rumah bagi makhluk hidup luar angkasa yang tangguh dan sudah beradaptasi dengan kondisinya yang unik? Atau mungkin tidak? Yang jelas, planet ini layak untuk diawasi. Ini adalah sebagian kecil dari daftar eksoplanet yang telah ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, dengan menggunakan teknologi baru, kita bisa menemukan eksoplanet baru lebih sering lagi. Semoga saja ada yang benar-benar bisa dihuni ya.